Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman dimanapun anda saat ini sedang berada Ketemu lagi dengan saya Arik Erha Dalam keisengan yang masih terus berlangsung Teman-teman Dan hari ini saya mau sharing hal yang seperti biasa sangat sederhana Umumnya ketika orang ditanya apakah pengertian dari doa Mereka akan cenderung memberikan pengertian bahwa doa adalah Sebuah atau suatu kalimat tertentu yang dibaca pada keadatan tertentu Di tempat tertentu dengan tujuan tertentu Sesuai dengan agama dan keyakinan tertentu Itu adalah definisi doa yang umumnya dipahami Saya tidak menyalahkan definisi itu Tetapi Ada satu hal yang saya mau sampaikan disini bahwa Dalam kajian vibrasi Doa tidak didefinisikan seperti itu Doa melampaui ritual dari doa itu sendiri Tapi doa lebih dipahami sebagai rasa Makanya saya pernah membuat sebuah rekaman suara berjudul Rasamu adalah doamu Contohnya begini sederhana Contoh real Saya Kalau misal dulu ya Jadi kalau di kelas-kelas saya itu ada satu simulasi menggunakan gunting Dan Dulu saya sudah menyiapkan Banyak gunting di tas saya Sehingga mungkin saya bawa sekitar 13 gunting Gunting yang segini ukurannya ya Ya agak kecil lah segini Nah sebelum saya tahu bahwa gunting tidak boleh masuk ke kabin pesawat Saya kemana-mana naik pesawat Tidak pernah kena security check Tidak pernah kena Itu razia di security check Saya bolak-balik di Suta Di Soekarno-Hatta Airport Di Ngurah Rai Gak pernah kena Sampai suatu ketika Saya habis ada acara di Bogor Di undang sebuah perusahaan Kemudian saya mau menuju Palembang Saya Melalui Dua security check di Terminal Soekarno-Hatta Di security level 1 saya lolos Security level 2 juga saya lolos Nah Disitu saya baru lihat kok Banyak sekali ada gunting yang kena razia Tapi waktu itu saya belum sadar bahwa itu adalah razia Cuman kok gunting banyak sekali ya Berada di dalam satu kotak bening ya Kayak transparan jar gitu ya Nah saya flight Kemudian Besoknya saya ada kelas Nah pada waktu saya kelas di Palembang itu Saya bagikan gunting Dan kemudian salah satu peserta bertanya Pak Arief ini guntingnya Bapak Oh iya gitu loh Dimasukin bagasi ya Oh enggak Masuk ke kabin pesawat Terus dia ngomong Loh kan enggak boleh Pak Loh saya disitu dapat input informasi Loh enggak boleh ya Oh gitu Iya enggak boleh Pak Coba Bapak Begini-begini dia jelasin Akhirnya Saya dapat satu informasi Besoknya ketika saya mau pulang Saya di Bandara Sultan Badarudin 2 Saya agak lupa di Palembang itu namanya Biasanya sebelum melalui security check Saya perasanya tenang-tenang aja gitu loh Nah karena sudah ada input informasi Bahwa Apa namanya Bahwa gunting itu tidak boleh masuk pesawat Otomatis perasaan saya jadi gundah Ada campur aduk Ada merasa bersalah Ada takut Ada Gimana lah campur aduk Nah kemudian saya melihat disitu Ada peraturan apa saja yang tidak boleh dibawa di kabin pesawat Dan betul disitu salah satunya adalah gunting Semakin guilty feeling saya kan Terus akhirnya masuk security check Dan saya kena di security check kedua Di bongkar atas saya Dan teman-teman semua kita bisa lihat disitu Awalnya saya tidak pernah kena Apa Security check gunting Sampai kemudian ada informasi kepada saya Dan kemudian Karena pengetahuan itu muncullah sebuah perasaan tertentu Dan itulah memicu sebuah realita yang berbeda Dan ini kasus ini banyak terjadi di teman-teman saya yang lain juga Bahkan alumni yang ibu-ibu bawa pisau Kalau lupa Banyak lolosnya Tapi kalau ingat guntingnya Atau dia bawa pisau gitu Ingat Justru malah kena gitu loh Karena apa tidak ada perasaan yang memicu itu Nah Pada waktu kita merasakan perasaan tertentu tadi Misalkan saya di waktu mau masuk ke security check Ada perasaan tertentu Maka disitulah muncul vibrasi Dan itu nyampe kepada petugas-petugas Yang bertugas untuk memeriksa setiap tas Nah ini sama mirip halnya ketika Misalkan anda Mau berkendaraan Kalau lupa gak bawa SIM STNK Anda tenang aja Ada cegatan polisi gitu Anda lolos seringnya Tapi ketika anda Sadar di tengah jalan Aduh aku gak bawa SIM STNK Lalu disitu muncul perasaan was-was khawatir Justru itu yang akan Membuat realitanya Lebih mengarahkan anda untuk ketemu polisi Dan yang anda kena tilang gitu ya Jadi teman-teman semua Dalam vibrasi sangat sederhana bahwa Setiap rasa yang muncul di dalam diri kita adalah Doa Jadi Kita perlu pandai untuk mengelola rasa Mewaspadai rasa Karena rasamu adalah Doamu Baik teman-teman semua Hanya ini yang bisa saya bagikan Sampai ketemu lagi di Lain Kesempatan Ya Mohon dimaafkan Kalau ada kata-kata yang kurang berkanan Saya akhiri Bilahi Taufiq walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Pembuang berkata Sampai ketemu di dalam diri kita 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 Sampai ketemu di dalam diri kita